Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Ketemu lagi di youtube channelnya Ayurizki Terima kasih ya Untuk teman-teman semuanya Yang udah klik dan menonton lagi video Sederhana aku Alhamdulillah aku bisa share lagi Kegiatan aku sebagai seorang ibu rumah tangga Yang tinggal di desa Di rumah sederhana Oke teman-teman di video kali ini Aku share kegiatan aku Ini tuh sekitar jam 9 Apa jam setengah 10 gitu ya Ini tuh aku mau jemur-jemur bantal Seperti yang teman-teman lihat Cuaca di tempat aku tuh Masih cerah banget ya teman-teman Panas banget ini tuh Walaupun belum jam 10 Tapi mataharinya tuh Bener-bener terang-benderang banget ya teman-teman Gimana nih sama cuaca di tempat teman-teman semuanya Udah musim hujan kah Atau masih musim panas nih Yang aku tau dari vlog bunda-bunda Kebanyakan katanya setiap hari tuh udah mulai turun hujan ya Di tempatnya Kalau di tempat aku itu Masya Allah ya teman-teman Masih musim panas gitu Gak tau nih Hujannya tuh baru sesekali aja ya Keseringannya itu Masih musim panas gitu Nah ini tuh selanjutnya Aku mau jemur-jemur pakaian Aku baru aja selesai Untuk beresin cucian ya teman-teman Seperti biasa sih Ngegiling bajunya mas Sehabis sholat subuh Tapi kadang selesainya itu Sekitar jam 9 Apa jam 10 pagi gitu Aku baru jemur-jemur Nah seperti biasa Aku jemur-jemurnya disini aja ya teman-teman Biasalah aku itu Kadang suka ngeduluin Kayak bersih-bersih rumah gitu teman-teman Kalau untuk nyuci tuh Setelah beberes di dalam rumah Baru aku beresin cucian gitu ya Karena untuk nyuci juga Aku hampir setiap hari nyuci sih Dan ini pun sebenernya Aku tuh habis ganti spray Jadi cucian tuh Masya Allah banyak banget ya Kalau ada cucian spray Makanya untuk si bantal-bantelnya Aku jemur-jemurin gitu Oh ya teman-teman Jangan salvok ya Kalau aku tuh pake Sendal yang Gambar ikan hiu gitu Itu tuh sebenernya Aku beli sendal itu Untuk anak aku Cuman gak tau kenapa Pas dateng itu Saiznya masih agak Kegedean gitu ya Anak aku tuh pake Saiz 35 ya 35-36 Ini pun sama pesennya Saiz segitu Tapi pas dateng Kok berasa kegedean banget gitu Teman-teman Malahan muat Di saiz kaki aku ya Jadinya ya udahlah Ini tuh aku cobain Pake gitu Sebenernya bahan sendalnya Tuh enak banget Empuk gitu ya Ini pun aku Suka gitu Makenya Tapi aku tuh Belum pede ya Kalau dipake keluar rumah Makanya ini aku pake aja Beraktifitas Di dalam rumah gitu Palingan anak aku tuh Minta beli lagi ya Nyari saiz yang muat gitu Biasalah anak-anak tuh Suka ngelihat Temen-temennya pada Pake sendal kayak gitu Pengen punya juga ya Temen-temen Tapi sendalnya tuh Murah meriah aja sih Dan aku ordernya tuh Di toko oran Nah selanjutnya ini Aku ke dapur Aku tuh habis Cuci beras gitu Temen-temen Karena aku kehabisan Stok nasi Jadinya ini aku Masak nasi gitu ya Dan gak lupa Dicetrekin ya Dan tadi tuh Untuk cuci-cuci berasnya Aku skip aja ya Gak aku record Nah ini selanjutnya Aku tuh punya Bihun jagung gitu Temen-temen Aku pengen masak Seperti biasa aja Digoreng Dikecapin gitu Tapi sebelumnya Aku mau rendam dulu Pake air panas gitu ya Biar cepet mengembang Seperti biasa ya Masak menu yang simple Dan sederhana aja ya Temen-temen Aku tuh gak pernah Masak yang ribet-ribet Aku kurang jago juga ya Kalau urusan masak Jadi keseringannya itu Masak-masakan yang Simple-simple aja ya Temen-temen Ini tuh aku rencananya Mau masak Untuk makan siang Aku sama anak dulu gitu ya Temen-temen Karena pas suami itu Pulangnya sore Nah ini selanjutnya Aku punya kangkung Jadi rencananya tuh Si kangkungnya tuh Mau aku bikin pecel gitu Temen-temen Simple aja Cuman pake kangkung Sayur kol Sama toge aja ya Temen-temen Dan untuk bumbu pecelnya pun Aku beli yang instan aja Yang merek Sinti itu Nah tapi ternyata Aku tuh disini Gak bisa record secara full gitu Untuk masak-masak ya temen-temen Ini pun aku tuh Kayak ngeliatin jam terus Karena aku mau Jemput anak pulang sekolah Jadi Jarak dari sekolah Ke rumah itu Anak aku lumayan ya Temen-temen Kalau misalkan Jalan kaki tuh Sekitar 10-15 menit Terus cuaca di luar Juga lagi panas Makanya aku tuh Suka kasihan Gak pernah ngebiarin Anak aku tuh Pulang jalan kaki gitu ya Terus juga Sebagai orang tua Khawatir gitu ya Temen-temen Namanya Kita kan gak pernah tahu ya Ada orang yang berniat Tidak baik gitu ya Temen-temen Makanya aku tuh Selalu berusaha Untuk antar jemput Anak aku sekolah Setiap hari ya Temen-temen Kalaupun misalkan Gak kejemput itu Gak ada info sama sekali Di grup sekolahnya ya Atau dari gurunya gitu Jadi tiba-tiba itu Pulangnya tuh Lebih awal gitu Makanya Paling anak aku tuh Suka jalan kaki gitu ya Sama Ada sih Satu orang gitu Temennya Gak sendirian banget Tapi tetep aja Aku selalu usahakan Untuk selalu antar jemput Setiap hari ya Temen-temen Makanya Kalau aku bikin konten Di jam-jam segini tuh Gak pernah tenang gitu ya Suka ngeliatin jam Takutnya aku tuh Keasikan bikin konten gitu Sampai kelupaan gitu Untuk jemput anak ya Tetep ya Yang aku prioritaskan itu Anak dulu ya temen-temen Kalau kerjaan aku Konten ini kan Bisa aku tinggal-tinggalin gitu ya Dan disini pun Aku recordnya tuh Sampai disini aja temen-temen Untuk aku Masak mie goreng Bihun jagung Sama aku Ngerebus sayurannya itu Gak aku record gitu ya Aku skip aja Konten boleh jalan Tapi tetep aja Anak itu Jangan sampai terabaikan ya Temen-temen Karena keluarga Tetep yang nomor satu Harus diprioritaskan ya Temen-temen Nah singkatnya ini Aku lanjut lagi Sebenernya Untuk masak Setelah aku pulang Ngejemput anak pulang sekolah Aku tuh ada goreng tahu Sama otak-otak gitu Temen-temen Alhamdulillah Menu makan siang Yang sederhana ya Ada pecel ala-ala Cuman pake sayur kangkung Kol Sama toge Bumbu kacangnya pun Yang instan aja Terus ada mie goreng Bihun jagung Sama goreng tahu Dan otak-otak itu Kesukaan anak aku ya Kalau untuk pas suami Seperti biasa ya Nanti sore tuh Aku mau bikin Tempe goreng tepung aja ya Sama mungkin Kalau pengen Bikin sambal gitu Temen-temen Alhamdulillah Masya Allah Tabaraka Allah Lagi-lagi Jangan lupa Selalu bersyukur ya Temen-temen Nah ini singkatnya Aku record Pas kami makan gitu ya Temen-temen Itu tuh Anak aku Posisinya Pake kaos singlet aja Makanya aku stikerin ya Seperti biasa ya Karena pulang sekolah Itu kegerahan Jadi anak aku tuh Suka lepas pakaian gitu ya Gak mau pake baju Katanya gerah banget Jadi ini aku stikerin aja Tetep aman ya Gak kelihatan Nah temen-temen Kita tuh makannya disini aja ya Di ruang serbaguna Di depan TV Walaupun TV-nya gak nyala ya Ada meja makan Tapi tetep ya Makan lesehan itu Lebih nikmat ya rasanya Nah temen-temen Bunda Mams Lagi pada ngapain nih Aktifitasnya Pas nonton video aku kali ini Adakah yang sama nih Lagi beraktifitas Seperti aku Udah pada makan belum Pastinya udah ya temen-temen Di jam-jam segini itu Atau mungkin Ada yang baru makan ya Atau temen-temen nih Lagi masak-masak Mungkin Atau lagi berkegiatan lain Atau ada yang udah Santai-santai Ini boleh ya Komen-komen Nah ini aku lanjutkan lagi Kegiatan aku yang selanjutnya ya Temen-temen Ini tuh sekitar jam 2 siang Aku mau repil tipis-tipis aja Yang udah pada habis ya temen-temen Ini tuh yang pertama Ada gula pasir aku Stoknya di toples ini Udah habis Kemarin aku beli 1 kilo Jadi ini aku mau repil aja Oh ya itu juga aku Sambil berkunjung ke Bunda-bunda semuanya ya Aku pinjem hp-nya Anak aku ya Mumpung anak aku tuh Lagi gak ada di rumah Lagi sekolah agama ya temen-temen Sambil ngaji Berangkat jam 2 Pulangnya tuh jam 5 sore Jadi aku pinjem aja ya Mumpung baterai hp-nya itu Juga masih cukup gitu Jadi aku suka sempatkan Untuk nontonin video Temen-temen bunda mams gitu ya Jadi sambil berkegiatan Sambil aku menyimak Kegiatan temen-temen bunda mams Juga semuanya ya Nah ini sebenernya Di toples itu Masih ada sisa sedikit Jadi aku pindahkan aja Ini ke wadah bumbu Yang biasanya untuk masak gitu ya Temen-temen Tapi temen-temen Jangan salpok ya Aku tuh kalau Untuk bumbu Aku pakai sendok bekas Obat anak ya Karena aku tuh Bener-bener gak punya Tempat bumbu yang estetik ya Cuma sederhana aja Temen-temen Jadi aku manfaatkan aja Sendok bekas obat Untuk aku Ngambil perbumbuan gitu ya Nah selanjutnya ini Aku mau repil Minyak goreng Nah tapi temen-temen Disini juga jangan salpok Kalau aku tuh Mau nyimpan minyak goreng Di teko yang imut Dan kecil ini ya Kemarin tuh aku ada Beli perabotan Serba lima ribuan gitu Temen-temen Dan aku tuh naksir Sama teko yang kecil ini ya Jadi untuk sementara Aku pakai untuk Tempat minyak goreng Aku aja Karena aku tuh Cuma punya satu ya Tempat minyak goreng Yang kaca kayak gini Temen-temen Aku tuh belum beli lagi Jadi untuk sementara Teko yang kecil itu tuh Aku pakai dulu aja Untuk aku simpan minyak goreng ya Oh iya nih Aku hampir lupa Belum sapa-sapa Temen-temen bunda mam semuanya Apa kabarnya Temen-temen bunda mam Gimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan kabarnya Selalu dalam keadaan sehat Dan selalu semangat ya Dan yang lagi sakit Semoga lekas sembuh Yang sedang dalam kesulitan Semoga Allah mudahkan Dan semoga kita semua Selalu dalam lindungan Allah Amin Allahumma amin Dan untuk temen-temen Yang baru gabung Yang baru menemukan channel aku Yang baru klik video sederhana aku Aku ucapkan salam kenal ya Aku ayu ibu rumah tangga Dengan satu orang anak perempuan Aku bertempat tinggal di Karawang Jawa Barat Kalau temen-temen suka sama channel aku Suka sama video-video aku Bantu dukung channel aku Agar semakin berkembang Dengan cara ketik subscribe Like, komen, dan juga share Dan jika berkenan silahkan aktifkan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar temen-temen bisa tahu Jika aku upload video terbaru Terima kasih Nah lanjut Setelah refill-refill Ini aku mau rapi-rapiin Tempat persabunan aku ya temen-temen Nah ini selain aku beli teko juga Aku ada beli keranjang ini ya temen-temen Sama harganya 5 ribuan Aku beli dua aja Kalau yang satu sebelah sana itu Itu udah aku beli Udah lama banget ya temen-temen Dan ini tuh aku mau rapi-rapiin Persabunan aku Ada odol Ada shampoo Sampai rapika Ya pokoknya yang dominan itu Persabunan gitu ya temen-temen Oh ya temen-temen Disini aku mohon maaf ya Kalau misalkan aku tuh Ada beberapa Masih menggunakan produk-produk Yang kemarin itu Sudah dilarang ya Karena sudah ada fatwanya Jadi aku disini Nggak usah ceritain lagi lah Temen-temen juga Udah pada tau semuanya ya Aku juga lagi ngabisin Stok lama Dan aku juga lagi Pelan-pelan Untuk mengganti semua Produk-produk Yang biasa aku pake Ke produk-produk lokal gitu ya Temen-temen Nah oke disini Aku udah selesai Untuk beresin Dan rapi-rapihin Wadah persabunan aku Ini aku simpan disini ya temen-temen Alhamdulillah Kegiatan ini pun Sekaligus jadi penutup video Aku kali ini ya Terima kasih untuk temen-temen semuanya Udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Katurnuhun buat temen-temen Yang udah selalu dukung channel aku Semoga Allah balas kebaikan kalian ya Oke deh Kalau gitu Insya Allah Kita ketemu lagi Di next video Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax